Hai co-friend, disini ada soal Sebuah bola yang masanya 0,25 kg Diketahui masa sama dengan 0,25 kg Dijatuhkan dari tempat yang tingginya 2 meter Disimbolkan dengan H sama dengan 2 meter Dari ujung atas sebuah pegas dengan konserta pegasnya adalah K sama dengan 600 N per meter Yang berdiri kokoh di atas lantai dan tepat di bawah bola Disoal juga diketahui yaitu pegas telah tertekan sejauh 5 cm Yang kita simbolkan dengan delta X1 sama dengan 5 cm Kita konversikan menjadi satuan meter Maka menjadi delta X1 sama dengan 0,05 meter Dengan konstanta percepatan gravitasi adalah sebesar 10 meter per second kuadrat Yang ditanyakan adalah Berapakah jarak maksimum pegas yang ditekan oleh bola yang jatuh Yang kita simbolkan dengan delta X max Dan yang kedua adalah Berapakah kelajuan bola pada saat pegas telah tertekan sejauh 5 cm Yang kita simbolkan dengan V Kita akan menjawab pertanyaan yang pertama Yaitu jarak maksimal pegas atau delta X max Kita akan menggunakan rumus dari energi potensial pegas Yaitu EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X max kuadrat Yang mana rumus dari energi potensial adalah Masa dikali gravitasi dikali ketinggiannya Sama dengan setengah dikali konstanta pegas Dan dikali dengan delta X max kuadrat Maka kita masukkan semua yang diketahui pada soal Yang mana masanya adalah 0,25 Konstanta percepatan gravitasinya adalah 10 Dan ketinggiannya adalah 2 meter Sama dengan setengah dikali dengan konstanta pegasnya adalah 600 Lalu dikali dengan delta X max kuadrat 0,25 dikali 10 dikali 2 adalah 5 Maka 5 sama dengan setengah dari 600 adalah 300 Dikali dengan delta X max kuadrat Maka delta X max kuadrat sama dengan 5 per 300 Sama dengan 0,016 Maka delta X max nya adalah akar dari 0,016 Yaitu 0,13 meter Sehingga diketahui jarak maksimum pegas yang ditekan oleh bola yang jatuh adalah sebesar 0,13 meter Pertanyaan yang kedua adalah Berapakah kelajuan bola pada saat pegas telah tertekan sejauh 5 cm? Pada keadaan ini berlaku hukum kekekalan energi Yaitu energi mekanik pada keadaan A sama dengan energi mekanik pada keadaan B Pada keadaan A adalah ketika bola belum menekan pegas Dan yang pada keadaan B adalah ketika bola telah menekan pegas Yang mana? Rumus dari energi mekanik adalah Energi potensial ditambah dengan energi kinetik Sehingga menjadi energi potensial pada keadaan A Ditambah dengan energi kinetik pada keadaan A Sama dengan energi potensial pada keadaan B Ditambah dengan energi kinetik pada keadaan B Pada saat sebelum menyentuh pegas Belum terdapat energi potensial pegas Sehingga pada keadaan A Energi potensial pegasnya bernilai 0 Namun pada keadaan sebelum menyentuh pegas tersebut Memiliki energi kinetik Yaitu dengan rumus setengah M dikali V kuadrat Sama dengan pada keadaan B Atau benda telah menekan pegas Akan memiliki energi potensial pegas Sehingga energi potensial pada keadaan B Adalah setengah K delta X kuadrat Namun benda tersebut tidak memiliki energi kinetik lagi Sehingga menjadi 0 Kita masukkan semua yang diketahui pada soal Setengah dikali masanya adalah 0,25 Dikali dengan kecepatannya Yaitu dicari kecepatannya Sama dengan setengah konserta pegasnya adalah 600 Dikalikan dengan delta X kuadrat adalah 0,05 kuadrat Karena ruas kiri dan ruas kanan sama-sama memiliki nilai setengah Kita bisa mencoretnya Maka akan menjadi 0,25 V kuadrat Sama dengan 1,5 V kuadrat sama dengan 1,5 per 0,25 V kuadrat sama dengan 6 Maka V nya adalah akar dari 6 Yaitu 2,4 meter per second Sehingga didapatkan kelajuan bola pada saat pegas Setelah tertekan sejauh 5 cm Adalah sebesar 2,4 meter per second Oke, sampai berjumpa di soal berikutnya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!